Oh iya, kalau yang sudah meninggal salah satunya adalah Gus Dur. Mengapa? Gus Dur, saya kepengen ketemu. Saya sebenarnya pernah diberi kesempatan tidak berjumpa secara dekat sih, tapi pas waktu itu saya berkesempatan ada mengikuti perempuan saya yang postdoc di Boston, dan saya menjadi observer resident di Boston Children's Hospital. Kalau kebetulan waktu itu Gus Dur adalah presiden, dan beliau memberikan kuliah di Harvard. Saya merasa di Gus Dur itu beliau memang dalam hal itu ya, ilmunya dalam hal itu, ilmunya luar biasa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiadi MPH, Tuan Rumah dari Podcast Jarak Jauh, obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Ida Savitri Laksanawati. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan. Pada episode kali ini, temanya adalah tentang nasihat kehidupan. Untuk itu, sebagian pertanyaan akan bersifat imajinatif. Jika Dr. Ida Savitri dapat memutar kembali waktu dan bertemu dengan Ida Savitri muda, yang masih berumur 18 tahun, apa yang akan Dr. Ida katakan pada Ida Savitri muda tersebut? Ya, jadi saya ingat ya, saya itu pada waktu SMA dan kuliah itu punya, mungkin ada latar belakang karena saya seorang tentara ya, waktu itu saya punya keinginan untuk nantinya kepengen, dan itu benar-benar ya, pengen mengabdi waktu itu kepengen perginya, kalau misalnya impress gitu ya, waktu itu BKS gitu. Ketimuat Timur, dan itu adalah ini saya, ketimuat Timur kepengen ke wilayah yang jauh, tapi ternyata waktu itu peraturan berubah ya, ini dan peraturan terkait itu berubah, sehingga kemudian saya menikah. Intinya begini, saya ternyata gitu, saya harus bisa menerima, ketika kita punya banyak keinginan, punya banyak mimpi, tapi kalau kemudian ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan ya, karena memang tidak memungkinkan situasinya, itu kita harus menerima gitu ya, dan itu butuh proses ya, dan itu menurut saya, saya jadi, oh ya dulu tuh saya sebetulnya kepengennya itu gitu-gitu, tapi ternyata agak sedikit bergeser, tapi tidak apa-apa, it's a life gitu kan, tidak semua yang harus kita inginkan harus tercapai, tapi saya tidak pernah menyesali, kalau kemudian ya, kan ada masa-masa itu, jadi antara saya lulus sekolah, lulus dokter, sampai kemudian saya PPDS, itu kan cukup lama, 7 tahun atau 8 tahun, karena tadi saya kepingin, daftar Timur-Timur, ternyata ada peraturan, tidak lagi impress, tapi PTT, sehingga tertunda, gitu kan, padahal waktu itu saya terus menikah, terus menikah saya langsung hamil, ya enggak mungkin lah, suami mengizinkan PTT ke Timur-Timur, sementara suami saya ada di luar negeri, jadi saya, oh yaudah, saya memilih, dan menyesuaikan, saya menyesuaikan ritme hidup saya, ya, karena, apa, status saya kan sudah berubah, saya harus menyesuaikan, oh ya, ini saatnya saya harus, ini dulu, saya diem dulu, gitu, ya itu, itu yang ingin saya sampaikan ke, yang tadi, Ida Junior, jadi ya, itu harus, apa, bisa, bisa menerima, gitu ya, tapi saya, saya enggak menyesal, betul, saya mensyukuri, mensyukuri, ketika sekarang ini ya, di usia saya sekarang ini, 56 tahun, saya sudah punya cucu dua loh, and I'm happy, sebagai, yang, oke, jika Dr. Ida bisa ngobrol dengan, tiga orang toko, yang masih hidup, atau yang sudah meninggal, siapa yang Dr. Ida Savitri akan pilih, dan mengapa? oh ya, kalau yang sudah meninggal, salah satunya adalah Gus Dur, mengapa? Gus Dur, saya kepengen ketemu, saya sebenarnya pernah, pernah diberi kesempatan, tidak berjumpa secara dekat sih, tapi saya, pas waktu itu saya berkesempatan ada, mengikuti, apa, suami saya yang, postdoc di Boston, dan saya menjadi observer resident, di Boston Children Hospital, betul lah, waktu itu Gus Dur, adalah, presiden, dan beliau memberikan kuliah, di Harvard, saya baru kali itu, terus terang, mendengar kuliah beliau, dalam, dalam, apa, tema, apa ya, kerukunan antar umat beragama, dan menurut saya, beliau itu, ilmunya luar biasa, ilmunya luar biasa, saya ini, tidak punya ilmu agama yang baik, saya, saya, mendengarkan bagaimana, beliau menyampaikan, merespon pertanyaan-pertanyaan, seputar, apa, bagaimana menjaga pluralisme, kerukunan, beragama di negara, dengan penduduk muslim terbesar, itu, menurut saya, beliau, luar biasa ya, luas banget, dan, kalau saya berkesempatan, itu sebenarnya, benar-benar, ingin, ini, bawa, Gus, gitu ya, Gus, Gus, yang, yang disampaikan oleh Gus Duri, itu, harus, harus terus, terus-menerus, digaung-gaungkan, ya, soal, bahwa, kita ini, masyarakat Indonesia, ini memang, terbesar muslimnya, tetapi, kita memiliki, memiliki, sejarah, ya, sejarah, dan akar budaya, yang berbeda, dengan, apa, negara, di mana, Islam itu, pertama kali, ya, ada lagi di Arab, jadi, gak apa-apa, kita menjadi orang muslim, tidak harus seperti orang Arab, saya kepengen, berkesempatan, apa, ketemu, dan mungkin, memanyakan beberapa hal, kepada Pak Jokowi, ya, ya, menurut saya, Pak Jokowi, ini banget, menurut saya, ya, dia, beliau orang yang, yang, teguh, ya, orang yang teguh, saya melihat orang yang teguh, dan, sebagai pemimpin, negara itu, tadi, memiliki keteguhan, untuk, mengambil keputusan-keputusan, yang, eh, apa, tidak populer, dan, memiliki, apa namanya, kemampuan, mengeksekusi, ya, kita tahu lah, di masa, bukannya beliau, gak ada, kelemahan, semua pemimpin, di dunia pun, punya kelemahan, tapi, kita bisa melihat, gitu, beliau menyelesaikan banyak hal, yang, terkatung-katung, lama, banget ya, kita gak selesai-selesai, gitu ya, misalnya, di Jakarta, atau kemudian, mengambil keputusan soal, misalnya, free port, dan sebagainya, menurut saya itu, ya, butuh, butuh keberanian yang luar biasa, gitu ya, dan itu dilakukan, meskipun, sebenarnya, di lima tahun pertama, beliau mendapat, itu, saya sih, agak-agak, 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 apa kecewa, karena, akhirnya kurang perhatian ke kesehatan, gitu ya, tapi, tapi, saya juga melihat, oh iya, beliau di kampanyenya kan mengatakan, lima tahun pertama akan fokus di infrastruktur, ya, kayaknya, seperti itu kan, jadi, dikejar betul, dan, ya, menurut saya, terbukti sih, infrastruktur itu, jawabannya sekarang kita, perjalanan lah, dari Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Surabaya, dengan ada tol di mana-mana, lebih-lebih mudah, gitu ya, soal orang matakan, kita nggak makan infrastruktur, iya, tapi kan, dengan infrastruktur yang baik, kan, kalian bisa kemana-mana, gitu kan, jadi, menurut saya itu, menurut saya itu, tapi, sebenarnya ada pandemi, ada pandemi, jadi, kayaknya ada kesempatan nih, buat saya untuk menilai, iya, ada pandemi nih, gimana nih, pemerintah, mampu nggak ya, mengatasi pandemi COVID, gitu ya, karena, menurut saya tadi, di lima tahun pertama, nggak cukup, ada, kebijakan-kebijakan yang, yang agak mendongkorak, kesehatan sih, tapi, tapi, di saat pandemi, ya, beliau juga, menurut saya, termasuk yang, memiliki keputusan cepat ya, untuk misalnya, mengakses vaksin, gitu ya, di awal-awal kan, banyak banget orang pro-kontra, ngapain vaksin, dan ngapain juga vaksin Sinovac, tapi, it's work, gitu ya, sekarang ini kita, bisa, mengatakan bahwa, dengan, sekian, 80,9, eh, 89 persen, studinya Pak Pandu, gitu ya, pasal-pasalnya sudah memiliki, antibody SARS-CoV-2, kemudian kita juga, ya, bisa melewati, pandemi, ya, mudah-mudahan, ini ya, kita bisa, back to, normal life lagi, gitu, saya rasa, ini satu, suatu, ini yang baik, gitu ya, beliau, beliau mengambil, apa, yang bagus ya, strategis, ya memang, ya, tadi saya pikir, pikir, oh, ya, oke, beliau, oke lah, menurut saya, satu lagi, kalau di luar lagi, apa, Bill Gates, ya, saya rasa, enggak banyak ya, orang, apa, namanya, filantropis, gitu ya, yang bisa, seperti dia, gitu ya, hampir semua, apa, namanya, upaya-upaya, apa, Global Initiative on Health, itu, disupport oleh, Gates Foundation, kan, kita tahu ya, HIV, kemudian, malaria, kemudian, dan, dia men-support banyak, apa, riset-riset yang, yang memang, itu masih menjadi, ini besar ya, persoalan, besar di dunia kesehatan, misalnya, ya, luar biasa lah, gitu. Gitu. Jika uang bukan masalah, apa yang akan, dokter Ida Savitri, lakukan, dengan waktu dokter Ida? Ya, saya sih, sebenarnya, tetap, di dalam, dalam konteks saya, juga sebagai dokter anak, ya, dan, eh, di bidang infeksi, gitu, saya ingin, ingin sekali, gitu ya, membantu, untuk, mengentaskan, gitu ya, mengentaskan masalah-masalah, penyakit-penyakit infeksi, dan, jalannya itu, saya melihat memang, tidak mudah, gitu ya, penyakit infeksi itu, membutuhkan, membutuhkan, diagnostik, membutuhkan, diagnostik, ya, karena, agak terlalu, sulit, kalau kita, hanya mengandalkan, simple, apa, anamnesis, atau, dan juga, apa, sign and symptoms, mengingat, sekarang ini, begitu banyak, penyakit-penyakit, baru, maupun penyakit yang, re-emerging, penyakit-penyakit lama, yang, ini kembali, yang, kejalannya itu, saling tumpang tindih, dan kita, tidak mampu, jadi, kalau memang, saya punya, cukup, banyak uang, saya ingin, membantu, di sisi, diagnostik itu, karena itu, salah satu, salah satu, ketertinggalan kita, Mas Gunawan, ya, Indonesia, gitu, ya, tadi, saya sampaikan, denghi itu, kurang apa sih, lamanya di Indonesia, udah 50 tahun lebih, dan, jumlah kasus kita, juga, selalu, menduduki, peringkat pertama, tetapi, ternyata, untuk, kepentingan, menegakkan, diagnosis saja, di ujung, terdepan, di puskesmas, kita masih, sangat, ketinggalan, jadi, kita masih suspek, masih curiga, curiga, karena, tidak pernah confirm, tadi, ya, seperti itu, jadi, andai kata, punya uang, ya, harusnya bisa ya, orang kemarin aja, COVID juga bisa kok, kita, semua orang nih, yang gak bergejala, semua di swab, PCR loh, tinggi harusnya juga bisa, bisa mau, ini kan deh, support gitu ya, jadi, jangan semua, kemudian harus dikirim ke Jakarta, untuk, konfirmasi gitu ya, Indonesia ini kan, luas banget, gitu, jadi harus ada hub, gitu ya, ada, ada, diagnostic hub, di, yang sama-sama gitu, nah, itu. Apa pelajaran hidup, yang paling berharga, yang telah, Dr. Ida Savitiri, belajari dalam hidup ini? Ya, tadi ya, yang pertama, yang tadi, kaitannya dengan tadi, bahwa, kita, memiliki banyak, banyak, keinginan ya, cita-cita, gitu ya, tapi, ketika, tidak semuanya, itu bisa tercapai, itu kita, harus, harus, tetap mensyukuri, dan kadang-kadang, justru mengambil hikmahnya, oh iya ya, ternyata, memang ini, gitu, yang paling baik, gitu ya, yang mungkin, Tuhan, berikan gitu ya, kadang-kadang, kita kepinginnya, habis ini, itu, saya habis, jadi ini, kepingin itu, kepingin itu, kepingin itu, tapi ternyata, enggak, jadi itu, itu menjadi, pembelajaran, saya, kemudian, ya, ini, saya pikir bahwa, soft skill, ya, jadi, saya juga melihat ya, bahwa, keperhasilan seseorang, tidak, tidak sepenuhnya, itu, bergantung pada, apa, knowledge, gitu ya, atau, kognitif ya, saya melihat juga, ada banyak, contoh-contoh di sekitar saya, ataupun, yang saya lihat ya, orang-orang yang, sukses itu, justru, dari juga, kemampuan, dia, berkomunikasi, kemampuan, memanage, ini, dia ya, apa, emosi, dan juga, kemampuan, untuk berkolaborasi, dan seterusnya, artinya, soft skill itu, mungkin sangat penting, di samping, tadi ya, kognitif yang baik, tadi, saya melihat, oh, iya ya, saya, belajar dari, banyak orang yang, berhasil, bukan, semuanya, karena, dia sudah, mengampu pendidikan yang sangat tinggi, atau, dengan banyak gelar, tapi, kemampuan dia coping terhadap, masalah, kemampuan dia, kemudian juga, apa, beradaptasi, dengan perubahan, situasi, dan berkompetisi, secara sehat, menurut saya, itu, penting, ya, ditekankan, karena, eranya, zaman sekarang, kan, ya, saya punya anak-anak juga, yang mereka, sedang, meniti, apa ya, meniti karir, gitu ya, sedang, jadi, mereka harus, harus, apa, melihat, gitu ya, tidak hanya, konkretis, tapi juga, kemampuan untuk, beradaptasi, menurut saya, itu sangat penting, terima kasih, Terima kasih.